Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nabi SAW memberikan acuan namun acuan ini beliau sampaikan sifatnya hanya sebagai bentuk saran kepada kaum muslimin agar mereka bisa lebih hati-hati. Ada dua hadis yang bisa kita cedikan sebagai acuan dalam mencari harta. Yang pertama adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pembagian harta. Beliau mengatakan Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi diantaranya ada perkara yang syubhat. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita akan meninggalkan yang haram. Dan kita membatasi diri dengan yang halal. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana sikap yang tepat bagi kita ketika ada yang syubhat. Nabi SAW menekankan, Kalau kamu berhadapan dengan yang syubhat, agar kamu selamat, tinggalkan semuanya. Karena itu dalam lanjutan hadis beliau mengatakan, Jarang orang yang bisa memahaminya. Yang dimaksud sedikit orang yang mengetahuinya, Maknanya adalah dia tidak mengetahui mana batasan halal haram. Sehingga ketika dia masuk dalam perkara yang syubhat, Bisa dipastikan dia akan mengambil yang haram. Atau makna yang kedua, Yang dimaksud jarang orang mengetahuinya adalah, Jarang orang yang menyadari dampak buruk dari harta yang syubhat. Karena harta yang syubhat ini bisa memicu kecanduan untuk mengambil yang haram. Karena itu Nabi SAW meminta, Ketemu seperti ini, Ketemu yang syubhat, Jangan cari alasan untuk membolehkannya. Tapi ambil sikap yang paling hati-hati, Tinggalkan semuanya. Sehingga beliau disarankan, Siapa yang menghindari syubhat, Maka berarti dia telah membebaskan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Sebaliknya, Orang yang terjerumus dalam yang syubhat, Kata beliau ke apa? Maka dia pasti akan terjerumus ke dalam yang haram. Seperti ada orang yang dia mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Beliau mengumpamakan orang yang mendekati syubhat, Sebagaimana orang yang mengembalakan kambing di daerah larangan. Namanya kambing, Bisa tidak di remote Pak? Bisakah kambing dikasih briefing dulu? Nanti kamu jangan masuk bagian itu ya. Kamu boleh makan di sekitarnya, Tapi tidak boleh nerobos garis. Sehingga karena dia tidak berakal, Dan cenderung hanya, Yang penting pokoknya nafsu kenyang dan makan, Maka bisa dipastikan orang ini ketika mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan, Yushiku ayyarta'afihi. Maka dia hampir saja akan masuk ke dalam daerah larangan. Seperti itu pula hawa nafsu manusia. Dia bisa jadi menyatakan, Insya Allah saya aman dari yang haram. Syubhat ini nanti akan saya pilih, Mana yang kira-kira boleh saya ambil, Yang tidak boleh saya tinggalkan. Sekarang coba buktikan. Begitu hawa nafsu itu sudah melihat sesuatu yang menarik baginya, Maka dia seperti kambing. Yushiku ayyarta'afihi. Di saat itulah, Maka dalil, Nurani-nya, Dan berbagai macam keinginannya untuk meninggalkan yang haram, Tertutupi disebabkan karena dorongan hawa nafsu. Pasti dia akan terjumus ke dalam yang haram. Sehingga berdasarkan hadis ini, Prinsipnya adalah, Sesuatu yang syubhat, Dalam Islam itu ditinggalkan, Ditinggalkan dan bukan dicari alasan. Andaikan kita punya prinsip seperti ini, Yang syubhat kita tinggalkan, Insya Allah kajian muamalah itu tidak serumit seperti sekarang. Yang membuat kajian muamalah itu agak rumit dan repot adalah, Ketika banyak orang mencari yang syubhat. Apalagi muncul berbagai macam transaksi baru yang belum dikenal di masa silam. Sehingga tugas para asatidah, Ketika mendapatkan pertanyaan ini, Harus mencari kasus padanan yang ada di masa silam. Lalu dilakukan kias-kias. Analogi pertama, analogi kedua, dan seterusnya. Mana yang kira-kira paling cocok? Dalam rangka untuk menjawab permasalahan masyarakat, Yang mereka mencari syubhat. Coba kalau kita punya prinsip yang seragam, Syubhat tinggalkan. Insya Allah itu meringankan beban ustad. Cuma karena kita mengambil syubhat, Kemudian kita ingin tahu jawabannya, Itu dipetani pak. Ini bagian yang halal di sebelah sini, Bagian yang haram di sebelah sini. Itu yang rumit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.